Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik, silakan pasangan calon nomor 1 untuk menjawab waktunya 2 menit. Tadi sudah saya sampaikan, tidak mungkin seluruh penjuru Jakarta bisa diselesaikan dari balai kota. Itulah kenapa kami percaya teori desentralisasi. Ujung dari ASN, Pak Dharma adalah kelurahan. Jadi dana RW itu tidak dipegang cashnya oleh Pak RW, dipegangnya oleh kelurahan. Mereka mengakses dengan proposal. Bayangkan Pak Dharma Kun, ada 2.700 rapat RW. Ada perdebatan dikali 2.700, ini duit buat apa? Oh ini masih kumuh, silakan bereskan kekumuhan. Oh ini untuk kebersihan karena masih kotor, silakan untuk urusan kebersihan. Oh kurang modal seibu tetangga, silakan pakai. Oh karang turunannya banyak main di aspal, tidak banyak aktivitas. Gunakan dana RW ini untuk kegiatan karang tarunannya. Genzinya tadi seperti Mas Pram sampaikan untuk IO, silakan pakai. Karena kita ada program juga namanya Car Free Night, sebulan sekali di kecamatan. Beda dengan Car Free Day, itu siang hari, kalau Car Free Night itu malam Senin. Ibu-ibu pameran UMKM, di tengahnya ada panggung, di situ para anak-anak muda rapat menjadi panitia. Apa yang terjadi? Kebudayaan Betawi dilestarikan di panggung itu, anak-anak rajin rapat daripada rajin tawuran. Oleh karena itu, dana ini nanti diatur oleh Juklak, oleh Gubernur. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Tidak boleh dananya dipakai ke puncak untuk rapat RW-RW misalkan, nanti diatur. Karena ini uang rakyat, harus maslahat, harus efisien, maka ini yang disebut dengan demokrasi terpimpin. Diberikan demokratisasinya, tapi dipimpin, dipandu oleh Gubernurnya di ujung ASN yang namanya Kelurahan. Insya Allah, dalam 5 tahun Jakarta berubah total karena rakyat dipercaya, karena rakyat Jakarta adalah orang yang pintar-pintar. Terima kasih.